kamu disini cuman OB baru lagi eh kerjaanmu tuh cuman nyapu tapi nyapumu nggak bener eh kamu tuh nggak bener disini pantesan kamu disini cuman jadi OB baru lagi udah belagu udah pecat aja nih orang iya saya kerja sekalian juga bersihin jin-jin yang ada di sini kamu ngelawa kamu ngelawa sama aku jin-jin apa yang kamu bersihin ah harusnya kamu tuh sepatu tuh pakai yang biasa aja sandal jepit aja itu enggak papa enggak usah pakai sandal yang ada haknya kayak begini buka-buka tuh buka-buka kayak begini ya satu kayak begini ini mau kerja kantoran tuh pilih 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 pake tangan pilih pake tangan Hai pilih pake tangan semua kerja yang cepet jangan kayak begitu lelet banget sih lelet kamu tuh lelet kerja di sini kamu lelet doanya kamu cuman menang cantik tapi dia tuh jatanya tiap minggu sama aku lontar daripada kamu Pilih 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 semua yang terima Aulia sayang, sebenarnya mama ini mau ngomong udah lama sama kamu ya? Mau ngomong apa ma? Kamu ini kan sudah umur 27, sudah menginjak dewasa, terus calon kamu mana? Kan gak ada sampai sekarang, seharusnya kamu itu sudah punya tunangan, ya kan? Iya ma. Tapi kamu belum ada sepertinya. Ya gimana belum ada yang coca-coga ma? Ya itulah, sedangkan harta kekayaan mama ini kan semuanya milik kamu, kamu kan penerus perusahaan mama. Terus kalau kamu gak nikah-nikah, terus gimana jadinya? Ya maka daya itu kan mama jodohin Aulia kemarin sama manajer mama itu kan. Oh iya betul itu, manajer mama itu kan wanto, mama sepertinya cocok sama dia itu. Wanto itu orang yang baik, Aulia baik, sangat baik sekali, mungkin kamu cocok sama dia. Ya dari kemarin tuh mama bicarainnya wanto, terus pingin banget jodohin Aulia sama wanto. Jadi makanya itu Aulia pakai baju kayak gini, pakai seragam OB kayak gini ma. Aulia tuh pengen benar-benar tahu wanto yang maksud mama itu apa benar-benar baik, atau baiknya hanya di depan mama aja gitu. Sebentar, mama kok gak sadar ya kamu kalau pakai baju seperti ini? Ini kan kayak OB. Ini mama gak perhatian. Ini OB kan? Emang OB ma. Iya plus patunya juga ma. Kamu gak malu ke kantor mama pakai baju kayak gini, anak seorang direktur perusahaan pakai baju segini, penyamat jadi OB. Kamu gak ada yang tahu ma, kalau Aulia gak nyamat jadi OB, kan wanto bakalan nerima Aulia kalau tahu Aulia itu anak mama, anak direktur sekaligus komersalia, komersalia, apa ya ma, kok jadi L-nya susah kayak gitu. Ya udah gak apa-apa. Memang dari dulu kamu seperti itu kan? Iya, tapi kalau mama gak hati lah. Udah paham kok mama. Iya. Jadi itu bakalan nerima aja nanti si wanto ma. Ya semoga aja ya. Semoga wanto memang betul-betul calon yang baik, menantu yang baik buat mama, bisa membahagiakan kamu. Jadi penyamaran kamu sebagai OB ini gak sia-sia gitu ya. Ya semoga aja mas, semoga wanto sesuai dengan harapan mama. Amin, amin, amin. Aku sangat suka banget sama wanto, selain dia cekatan dalam bekerja, dia juga disiplin orangnya selalu beyond time. Ya semoga wanto itu memang benar-benar bisa menghargai semua orang, sesuai apa yang mama omongin. Meskipun Aulia OB, semoga aja wanto juga menghargai bawahannya. Iya betul, itu sekalian menyamar ya. Ya udah, ya udah Aulia mau pamit ajam. Tapi hati-hati loh ya. Nanti teman. Iya nanti, semoga sukses ya. Iya ma. Kamu turun di sini nih. Iya ma. Kalau turun di deket sana kan malah ketahuan ma. Hati-hati loh ya. Iya ma. Ya udah bangka dulu ya ma. Dadah mama. Dadah. Eh, ketinggalan tasnya ma. Kenapa? Tasnya Aulia tau di sini aja ya ma. Oh masa malah tasnya aja. Iya. Oh. Bapak. 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 Murisee. Apalagi. Burton. Bapak. Bapak. Batak. Ya mungkin gimana. sayang minggu depan kita jadikan tunangan jadi dong saya mau mau seserahnya yang mahal-mahal pokoknya nggak mau yang murah dari kamu pasti mahal dong buat kamu Bu ini kayaknya udah jam jam 9 ke atas ya Kenapa kalau jam 9 ya waktu masuk kantor kan jam 8 Pak ini udah telat banget terus urusannya sama kamu apa kamu tuh siapa di sini kamu cuman OB udah tahu saya siapa di sini kasih tahu sayang baru Pak jadi saya juga nggak tahu pantes nggak tahu sama saya kasih tahu sayang kalau kamu itu siapa di sini saya yang gaji kamu di sini manajer di kantor sini tahu kamu tahu kan sekarang iya jadi kamu OB baru makanya kamu nggak tahu maklumin aja ya sayang kita harus sabar kita harus sabar memang kayak gini banyak cobaannya deh ini kamu tuh ngapain sih ya meskipun bapak ini adalah seorang manajer dan ibu karyawan di sini staf di sini kan seharusnya nggak datang terlambat juga biar yang lain juga nggak terus kenapa kalau masalah emang nggak kan gini ya Pak kalau atas hanya udah terlambat pasti bawahnya akan menyontoh seperti bentar-bentar kamu tuh cuman OB kenapa kamu nyerocos berani ngomong kayak begitu Hah kamu punya hak apa aku ini calon istrinya minggu depan kita jadi tunangan kan sayang tuh aku jadi calonnya manajer sekarang terus kamu punya apa dari tadi kamu ngatur-ngatur kita kamu disini cuman OB baru lagi eh kerjanya aja nggak bener Iya saya hanya sekedar OB tapi bagusan itu saya hanya sekedar mengingatkan nggak usah diingatkan nggak usah deh kamu tuh kamu aja tuh salah apalagi mengingetin kayak apa udah dari sini 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 kamu sini nih kamu masuk di sini dari tadi jam berapa masuk di sini jam berapa kamu tadi sampai sini jam 8 kurang 15 menit jam jam 8 kurang 15 menit kerjaanmu ngapain aja dari tadi Hah ngapain duduk-duduk cuman di sini Hah kamu nggak lihat nih nih dari jam 7 atau jam 8 kurang 15 menit kamu kaya udah di sini tapi lihat sampah masih ada dimana-mana terus maksudmu apa tadi saya bersihkan di halaman yang lain Bu ih kamu tuh baru jadi OB aja songong ya aku baru jadi OB aja songong Kenapa kerjanya enggak bener Hah enggak becus kasih tahu aja kamu kerja di sini kenapa mau males-malesan kamu kerja di sini ya Hah ya bukannya males-malesan eh kamu itu digaji di sini kerjaanmu tuh cuman nyapu tapi nyapumu nggak bener eh kamu nggak bener disini nih ada itu staf disini tapi kok maaf ya peralatan saya calon istrinya calon istri saya nih calon istrinya manager Kenapa paham kan ya kalau emang calon istrinya manager kan harusnya juga besok baik memberi contoh yang baik masih contoh ke kamu kamu nggak baik kamu aja kerja nggak becus mana yang saya katanya kamu udah dari tadi di sini tapi mana kerja hasilnya mana-mana aku minta umana kasih tahu aku yang mana disitu bagian dalam sudah saya besi ah paling yang kerja ya OB yang lain kamu kan di sini OB baru mana ngerti kamu tugas-tugas yang didalam ha tugas kamu tuh kalau OB baru tuh minimal memang di halaman sini tapi alamannya kotor kayak begini kerja kamu dari tadi kerja apa tidur Hah iya saya kerja sekalian juga besi jin-jin yang ada di sini cuman kamu ngelawa kamu ngelawa sama aku kamu ha jin-jin apa yang kamu bersihin ah ngelawa kamu ha kau sakit lho bu ya terus karena dia ngeledek kita nih hah kamu bilang kita jin disini kamu bersihin kita juga menyingkirin kita kita ini jin emang kita kelihatan kayak jin hah emang kita kelihatan kayak jin ya tapi sifat kalian kan memang seperti itu eh berani-beraninya ya mulut kamu tuh ya tolong ya dijaga ini atasan kamu ini ini manajer kamu kamu dipecat baru tahu rasa mau kamu dipecat mau tanpa gaji apa kamu jadi pemulung ha jadi Bambungan kamu di pinggir-pinggir jalan setuh ha mau ha kamu nyapu aja nggak bener pantesan kamu disini cuman jadi OB baru lagi udah belagu udah pecat aja nih orang ya udah bu pak maaf kalau saya mengganggu ketenang mengganggu banget dari tadi harusnya kamu muda hilang dari kamu kita nih sampai sampai lupa ya sayang padahal di dalam tuh banyak kerjaan kan gara-gara kamu kita sampai sampai lupa mood kita hancur ya harusnya kalau memang banyak kayaan kan Ibu sama Bapak bisa datang ngapain ngatur ngatur aku lagi ngapain ngatur ngatur aku lagi Hah ngapain bukannya ngatur Bu saya kan hanya membeli salam eh keras kepala banget nih ya memang ya bisa OB kayak gini nih kok bisa-bisanya kamu nyari pekerja OB ini yang kayak begini nih Hah kok bisa hijau tuh ih lihat penampilan sih memang kayak ya ampun nggak ada ya Maaf sebelumnya OB pakai pakai sepatu yang tinggi kayak begini tuh nggak ada kamu mau jadi ratu disini ha kamu mau jadi bos iya bukannya kayak gitu mau jadi bos OB saya pengen jadi bos OB kamu maunya ini ini aku biar jadi ini calonnya dan saya tertarik gitu sama kamu iya gitu gimana uang ketemu aja baru sih ya sama tahu kamu nanti gatel gatel mendekat-mendekat gini ke calonku nggak sudi ya aku eh harusnya kamu tuh sepatu tuh pakai yang biasa aja sandal jepit aja enggak papa enggak usah pakai sandal yang ada sehatnya kayak begini buka 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 udah bukain 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 bukak banget seperti kayak gitu buka tapi kan disini memang pelatuhannya disukup aku sepatu kayak begini satu kayak begini ini mau kerja kantoran eh udah nggak usah udah nah kamu pantasnya kayak begitu dan ini kamu nggak perlu pakai sapu-sapu tuh pilih 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 pake tangan pilih pake tangan duduk-duduk pilih pake tangan semua semua aku maunya semua aku maunya semua yang dipilih Hai semua kerja yang cepet jangan kayak begitu lelet banget sih lelet kamu tuh lelet kerja disini kamu lelet Hai ibu kok sampai kayak gini sih pas sampai tadi udah kerja seperti harus maksimal ya kalau kerja di perusahaan ini tuh harus maksimal nggak boleh mengganggu peraturan disini nih ini apa peraturan nggak ada peraturan di kantor saya seperti ini mau gaya-gayaan kamu ngapain kamu mau goda-goda laki-laki yang kerja disini ha terutama kamu mau goda ini kan calon saya enggak kamu mau sayang sama yang kayak begini mau mau sebabnya kamu iya makanya kamu kan orangnya setia tuh hmm saya juga nggak beniat buat kayak gitu kok ya udah beniatan buat ngebut calonnya mbak ini calonnya ibu ini saya ketemu juga baru oh pantas kamu gak kenal saya ya dari tadi berani harusnya dia kamu baru datang kamu harus menghadap ke manajer enggak usah langsung kayak begini Aduh tambah pusing aku lihat kayak begini udahlah kita pergi aja sayang mending kita jalan-jalan aja mending kita jalan-jalan aja lihat na Ale commission ini ya nah selamat menikmati sayang kita kan kalau udah minggu depan tuh mau tunangan kamu harus serius ya sama aku bener-bener setiap loh oh enggak boleh macem-macem ya serius oke jadi kenapa sayang aku laper ya sayang laper kamu tadi belum sarapan ya ampun nggak apa-apa tapi makan sama siapa ya sendiri dong kamu mau ikut apa tapi aku masih banyak pekerjaan bentar lagi aku ketemu sama Buria juga ya udah aku makan kamu makan sendiri nggak boleh nakal tapi ya oke dadah hati-hati loh ya bye nanti kabarin aku ya kalau udah ya bye love you ternyata capek juga ya abis bersih-bersih di bawah aduh ternyata perusahaan mama ini bener-bener luas sekarang waktunya istirahat aku pengen nikmatin suasana di perusahaan ini aduh perusahaan mamaku besar banget ya luas indah pemandangannya bener-bener menakjubkan ya bersih ininya juga capek abis bersih-bersih di bawah nyama jadi OB nggak segampang itu ternyata ya mana tadi juga ada manajer yang jengkel banget kayak gitu resek banget sama ceweknya tuh sama aja mama bisa-bisanya ya jodohin aku sama manajer yang kayak gitu katanya mama sih baik baik apanya kalau baik dia nggak akan mau dijodohin sama aku padahal kan tadi udah punya cewek ceweknya juga centil banget lagi ya nggak apa-apa lah nggak sia-sia aku nih nggak sia-sia aku nyama aja di OB capek-capek sekarang waktunya istirahat dan menikmati suasana di kato ini pemandangan yang luas bener-bener bagus tau gitu kan aku dari dulu ikut mama sering ke kantor kayak gini nikmatin suasana aku bisa foto-foto juga ya sekarang aku pakein kayak gini mau foto-foto apa ya mau selfie gimana HP juga aku tahu bawah kan ya nggak apa-apa lah sekarang aku nikmatin aja suasana ini ada lapangnya gitu ya makannya enak tadi ya enak dong kan udah restoran mah kalau kita makannya barusan dulu waktu aku kasihkan di ED ya sini 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 gimana sayang aduh sayang kan aku ini udah kenyang nah terus aku tuh mau minta yang lain minta apa sih minta di gini kamu kan dulu pas ulang tahun oh sebentar lagi nih kan ulang tahun aku terus kamu mau kasih hadiah aku apa emm mau kamu maunya apa kalau aku sih maunya rumah apartemen atau minimal mobil lah kalau cuma perhiasan kalung gelang aku nggak mau dirumah kan udah banyak ngurus sih pak bu bukankah ini masih jam kerja untuk bapak sama ngapain kamu ngurus-ngurus enggak barusan saya bersih-bersih di bawah habis itu saya istirahat sebentar terus saya kelihatan kalian berdua eh Mbak Mbak kamu itu kan hanya OB terus ngapain kamu ikut campur urusan kencuman bersih-bersih disini kamu aku saya ini mau romantis-romantisan sama pacar saya jadi merusak pemandangan gara-gara ada kamu oh ini pacar mbak jelas dong iya iya jelas terus kamu kira dia siapa temen saya ini ini kan patang bapak yang tadi yang kamu yang yang apa tadi kan kayaknya ceweknya bukan ini deh tadi ceweknya mbak Kudung loh cek sama siapa kamu cuman sama kamu sayang eh Mbak gak usah ngarang-ngarang mungkin Mbak itu salah lihat enggak kok bu saya enggak saya enggak kamu mau fitnah hubungan kita enggak kok Pak saya enggak salah lihat tadi itu Mbak enggak usah ngada-ngada jangan-jangan Mbak ini mau pingin ngancurin hubungan saya sama pacar saya ya enggak kok buat apa juga saya enggak usah hubungan kalian Bu kamu kan cuman tugasnya bersih-bersih disini kamu ngapain ngurusi kita disini nah mendingan tugasnya bersih-bersih bersih-bersih aja nggak usah ikut campur urusan orang ikut aja dari tadi ini kan belum jam istiahat Pak jadi saya hanya menasehati aja aduh calon saya ini seorang manajer kamu itu kan hanya OB jadi enggak ada tuh sejarahnya OB itu ngatur-ngatur manajer nggak pantas bukan porsinya kamu sendiri ngapain disini itu sudah bersih ngapain dibersihin lagi iya saya kan tadi cerita Pak kalau saya habis nyapu dibawah terus saya lihat aja pemandangan disini mungkin ada yang kotor juga kotak kamu itu yang kotor bukan bukan tempat disini yang kotor buktinya pacar saya enggak selingkuh tadi kamu bilang dia sama cewek ngarang-ngarang aja kamu tapi ya ini mana mungkin selingkuh dia ini setia sayang banget sama aku pacar aku ya cuman satu ini tapi tapi tadi saya enggak salah kok mbak kamu paling yang buta kelihatan eh jangan-jangan kamu selingkuh beneran iya enggak awas aja kamu kalau sampai ketahuan selingkuh ya nggak mungkin aku aku misalnya cuma sama kamu berarti dia yang ngadang-ngadakan bener oh iya saya saya enggak bermaksud buat ngadang-ngadang atau gimana tapi tadi saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ibu tadi Bapak ini sama cewek lain sama ceweknya ini ya Mbak 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 OB calon saya ini kan seorang manajer di kantornya nah nah namanya manajer tuh kan pasti punya banyak bawahan mungkin tadi yang Mbak lihat itu dia pas lagi ada bawahannya minta tanda tangan atau minta uang sama dia enggak kok tadi kayaknya mesah banget bapak sama ibu yang tadi kok kamu ngurus banget kehidupan saya tahu banget kamu tentang saya saya enggak ngurus tapi mau kalau dipecat aja mau kamu dipecat ya udah bu maaf saya enggak bermaksud buat seperti itu saya cuma memberi saran saja saya tahu posisi saya hanya sebagai OB iya mbak tugas OB itu hanya nganter makanan hanya bersih-bersih bukan ngurusin hidupnya orang hubungan orang aduh sayang mending kamu pecat aja ya udah gimana kalau aduh pergi aja kamu selesai susah ya udah ini bawah aja sang ganggu sayang pokoknya ulang tahun aku nanti mau mobil rumah atau kalau perhiasan aku enggak mau udah banyak ya udah nanti aku beli ingat tenang Oh janji awas kamu jangan cuma omong doang aku enggak mau kalau cuman omong doang janji janji mau apa sih yang yang enggak buat kamu yang rumah mobil pasti bisa kan mau dapet uangnya dari mana dari perusahaan kan ya dari perusahaan sih sama aku itu ya uang perusahaan sih tapi ya gampang lah itu nggak kira ketahuan juga kan ya udah aku enggak mau tahu uangnya dapet dari mana yang penting kamu harus belikan aku mobil rumah Iya ya udah ya udah Ayo ini berkas sudah harus lengkap Aduh itu Ibu Ria lagi kenapa kok keburu-buru selamat pagi Ibu ini ibu katanya mau ngecek data-data yang sudah saya kerjakan mohon dilihat berkas-berkas yang kemarin aku suruh ya Iya Ibu sudah semua ini sudah Ibu kok sepertinya kurang ini tanpa tidak Oh sepertinya ada sebagian yang belum terselesaikan ini kerjaan kamu tiap hari apa saya ya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Ibu tapi kenapa enggak tepat waktu ini pekerjaannya iya Bu mungkin saya lagi ini Aduh capek juga kalau bekerja di urusan saya harus disiplin entang ya kalau tugas kayak gini belum selesai gimana terus kerjaan saya ibu iya kan ya biar saya perbaiki aja Ibu nanti enaknya gimana kapan ini terselesaikan sore nanti saya sudah harus sudah terselesaikan siap Ibu ini berarti masih kurang banyak ya Ibu ya Iya jelas lah itu kan banyak yang kosong ini kenapa enggak diisi semua ini baik-baik nanti sore kayak karyawan baru aja mohon maaf Ibu saya lagi banyak pikiran Ibu badan juga kurang fit jadinya terus pekerjaan terbengkalai kalau badan kamu udah fit gitu ya Ibu saya mohon maaf banget kalau memang badan gak fit seharusnya kamu icin kan begitu jadi nggak ngerusak kinerja kita yang ada di sini semua baik Ibu mohon maaf jadi ini nanti saya revisi dulu terus nanti sore saya kumpulkan ke ibu dan saya sekaligus minta tanda tangan bisa secepat itu bisa oke saya tunggu nanti sore ya baik jangan telat-telat lagi ya kerjaan harus tepat waktu selesainya ya mbak ibu saya mohon maaf saya juga mau izin ke sana karena masih ada kerjaan lain Oke terima kasih oke iya karyawan seperti itu gimana sih bisa enggak disiplin ngapain pegang-pegang sapu seperti itu kalau nyamar ya sudah nyamar gini aja nggak usah pakai sapu-sapu itu kan namanya juga nyamar jadi OB terus kalau Aulia duduk-duduk diem ngeliatin suasana aja kan nggak iya tapi enggak sampai segitunya Aulia gimana nih perasaan sama kamu kalau kelihat kamu bawa sapu seperti ini juga enggak tega kayak gini loh Aulia nyama jadi OB itu tuh ada hasilnya ternyata mah sudah secepat itu iya ma tadi Aulia tuh ngeliat sih itu siapa yang nama calon pantau 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 manajer disini kan dia tuh malah semena-mena kayak gitu Mas sama kayawan-kayawan yang rendah kayak OB dia mendahkan OB makan Aulia pakai sageng kayak gini pakai baju OB kayak gini mana mungkin Hai usah Wanto seperti itu Mama nih ya kalau nggak percaya Wanto tuh juga suka main cewek kayak gitu Mas tadi aja bawa pacar Mas pacarnya berkurang kamu nggak usah buat-buat kalau kamu nggak mau sama Wanto ngomong aja sama Mama nggak usah pakai seperti kayak gini-gini udah aduh Ma tadi Aulia tuh liat waktu di sana tuh di atas sana Wanto malah ganti cewek lagi Ma yang satu tadi yang Aulia lihat di sana tuh cowok eh ceweknya tuh pakai kerudung Ma terus nah terus Aulia pas ke atas tadi malah ngeliat Wanto sama itu cewek lembutnya segini mah pakai kerudung juga nggak pakai kerudung itu jadi mungkin aja udah ada dua mah udah Mama kalau nggak percaya ayo Mama lihat ikut Aulia aja mah kemana nih udah Mama ikut aja eh sapunya mah ketinggalan Aduh Aulia ini ya biarin udah Aulia tinggal di situ aja biar udah Aulia kita bawa aja yuk di sini mah nah Tuhan mah itu kan mah itu kan bener itu kan yang Mama jodohin sama Aulia ma ya bener itu sama cewek mah dari tadi disitu tadi juga mah ceweknya pakai kerudung yang tadi mah jangan nutus barangan mungkin itu adiknya lah masa adik sempit pelukan kayak gitu Mas tadi manggilnya sayang-sayangan juga kamu sempat bicara tadi Iya Ma Aulia malah dihina karena Aulia nyama sebagai obi maksudnya mah masa ya Iya Ma itu bener-bener wanto iya wanto mah iya bener-bener wanto ya tukang mah itu juga karyawan mama itu mah silope ya wan mama juga wah nggak salah lagi berarti terus kamu ngomong apa sama wanto kamu ngomong iya mah kamu itu kan ngomong bukan anak-anak enggak Aulia nggak ngomong kan Aulia nyaman iyalah tuh itu mah bisa dibiarkan ini sepertinya udah mah tunggu aja mah mungkin bentar lagi ceweknya yang satunya tuh bakalan datang kesini soalnya ceweknya yang satunya tuh pakai kodong mah ya Allah jalan-jalan juga iya Ma Astaghfirullah Mama nggak nyangka kalau rumah itu Astaghfirullah 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 Sayang pokoknya kamu harus tepatin janji kamu loh aku ulang tahun kalau cuma dibelikan perhiasan aku nggak mau aku maunya mobil iya janji kok pasti aku belinya aku nggak mau tahu kamu dapet uangnya dari mana sekalipun mau korupsi di perusahaan kamu yang penting aku mau punya rumah sama mobil kamu yang beliin iya kalau kamu nggak beliin berarti kamu nggak sayang sama aku ya sayang dong makanya harus belikan ulang tahun aku dua bulan lagi nggak aku nggak tahu gimana caranya yang penting kamu harus belikan aku mobil sama rumah tapi ya kamu sahabat dulu dong tapi kan beneran sayang kan kamu sama aku ya iyalah sayang maksud aku itu aku minta kayak gitu buat invest kan tahun ini kita kalau jadi mau nikah oh iya ya udah kalau gitu kamu sukanya mobil apa nih terserah apa aja sayang yang penting yang mahal kalau mobil murah-murah aku nggak mau ya udah nanti aku beliin yang alfad ya oh iya iya itu hasil korupsi berapa bulan di kantor ya paling sebulan udah dapet sayang aduh hebat banget ya mau pacar aku ini ya pasti dong janji ya sayang janji kok ini janji awas kalau bohongan aku nggak mau berarti kamu nggak cinta sama aku kalau nggak beliin aku mobil pasti dong aku akan beliin kamu mobil rumah apapun yang kamu mau aku beliin dong tambah sayang aku sama kamu bintang loh siapa yang peng ha siapa yaitu siapa banget jangan deket-deket ini punya saya apaan ini pacar saya kamu yang jangan deket-deket mbak ini saya loh kita minggu depan sudah tunangan mbak mohon maaf ya kamu itu siapa mbak saya udah lama pacaran sama dia ya berapa tahun udah lima tahun saya udah jalan enam tahun minggu depan kita kan mau tunang aku nggak bisa kayak gitu kamu diapa-apaan kamu permainkan aku kamu mau ini jangan macem-macem ya kamu harus ini kamu gimana ntar jangan jangan berhentung gitulah jelasin lebih jelasin kamu dulu gimana ini ngomong jadi laki itu yang bener ini pacar aku terus aku siapa kamu ya pacar aku juga haa gila kamu punya pacar dua tahun so keganteng banget ya apa-apaan kamu kok punya pacar dimana-mana aku juga gitu apa katanya mau beli aku iPhone haa rumah iPhone mobil semua kamu janjiin mam oh berarti kamu tuh hanya mulut doang sama aku juga janji kayak gitu kamu nih iya kamu janji ke semua wanita haa nggak gitu nggak apa nggak gitu nggak bener-bener ini ya satu-satulah eh kamu tuh yang bener aja ya kamu kalau mau cari selingkuhan atau mau cari pacar yang jauh lebih cantik dari aku maksud kamu ngomong kayak gitu apa kamu diam kamu diam sini sini apa-apa eh coba sayang kamu tuh lihat ya lebih cantik aku jauh daripada dia kamu cuman menang cantik tapi dia tuh jatuhnya tiap minggu sama aku lancar daripada kamu udah nggak penting aku yang penting dibiayai sama dia aku juga dibiayanya udah dibeli deh kamu diem kamu siapa kamu diem ya aku macam kalian haa sekarang kamu pilih pilih aku apa dia ya ya pilih semua sih mana ada yang nggak bisa kayak gitu kamu harus pilih salah satu pilih aku atau dia ya nggak bisa aku suka sama kalian kalau kamu pilih dia aku pergi sekarang pilih aku atau dia yaudahlah biarin dia pergi kamu pilih aku aja iya gitu ya aku sukanya sama kalian nggak bisa kayak gitu aja kamu ngapain sih mempertahankan boneka Annabel ini haa buat apa aduh kamu tuh bilangnya cinta mati ya sama aku pas lu makan cinta tuh makan cinta makan ya memang cinta kan kamu nih gimana sih nggak mungkin dalam hati seseorang itu mencintai dua wanita sekaligus kamu jawab sekarang kamu sayang sama aku karena apa ya apa ya karena kamu baik kamu sayang sama dia karena apa ya baik juga berarti kamu belum bisa menerima sisi buruk kita berdua kalau misal aku jahat sama kamu kamu sama aku ya udahlah dia tuh pasti lebih milih aku daripada kamu aku minggu depan tuh nangan Aduh ya udah kan masih belum jadi bisa dibatalin udah batalin aja gak bisa mama sudah belanja kamu apa-apa batalin aja gak bisa kamu sekarang ikut aku kita gak ada putus kamu tuh putus 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 eh nggak bisa kayak gitu putus eh iya papa aku nggak bisa sini kamu udah nggak jadi kelakuan kamu seperti ini ya wakil ya iya 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 kenapa kamu ini wantah apa-apa disini kamu itu saya angkat sebagai manager bukan seenaknya saja seperti ini ibu ini mulai tadi ada disini mendengarkan percakapan kalian dan kamu ya sudah menghina anak ibu awliya ini anak ibu memang sengaja menyamar menjadi OB agar tahu kelakuan kamu karena diam stop yang berhak bicara cuma saya saja karena kamu mau saya jodohkan dengan anak saya tapi karena kelakuan kamu busuk seperti ini saya batalkan dan ingat satu hal lagi ya kembaliakan semua aset perusahaan atau saya laporkan kamu kamu sudah memakai uang perusahaan mau belikan mobil perhiasan rumah iphone iya kan mau mengelak dari mana kamu itu tadi awliya juga dengar mah katanya wantah itu mau memanipulasi keuangan buat mau korupsi buat memberikan pacar pacarnya ini ini barang-barang yang dia inginkan mah enggak enggak gitu betul kan wantah enggak sudah kamu diam kamu hanya karyawan disini kamu juga perusahaan saya bukan ajang untuk berbuat seperti ini berbuat perselingkuhan jadi perlu kamu ketahui tuh ya terus perjodohannya akhirnya kamu masih tanya perjodohan saya batalkan wantah dan saya sekarang juga akan memecat kamu sebagai manajer loh ya gak bisa gitu gak bisa gitu bagaimana ha kamu seenaknya saja sama anak saya anak saya ini pewaris tunggal perusahaan yang saya miliki dan kekayaan saya milik dia juga tapi kamu menghinanya kan jadi ini bukan OB bu bukan terus kenapa saya memang saya memang sengaja menyamai sebagai OB mas karena mama saya menjodohkan saya dengan sampean dengan anda tapi ternyata kelakuan anda seperti ini mana mungkin saya mau menikah dengan lelaki yang suka selingkuh seperti itu bukan gitu udah kamu stop gak usah ngomong gak usah bicara karena saya sudah tahu semuanya semuanya dan kalian juga berdua ya saya pecat gak perlu ngomong stop ya gak perlu ngomong karena kalian sudah banyak ngomong dari tadi bukannya diam yang mau korupsi dia kenapa gak dia tapi kamu yang memakai juga kan ala kita putus tahu putus udah kamu sama dia tunggu reka anabel sana dah enggak 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 aku mau sama kamu enggak enggak kamu sekarang sudah dipecat gak punya pekerjaan jadi kita putus tahu pergi aku apa gak ada pergi udah kejar aja kamu kan katanya mau tunangan aku udah kehilangan pekerjaan aku gak jadi dapet rumah mobil udah aku gak mau lagi sama kamu gak usah kejar-kejar aku lagi bagus kalau begitu atau kamu saya panggalkan security biar tangan saya tidak kotor-kotor untuk mengusir kamu bagaimana atau pergi sendiri tinggal pilih tahu tahu jalan keluar kan pak yuk sudah pergi silah Alhamdulillah ya Allah ternyata ada petunjuk ya iya ma Alhamdulillah Auliyahnya mas sebagai OB itu gak sia-sia ma iya kalau Wanto langsung tahu kalau Auliyah ini adalah anak mama anak direktur komersaris di perusahaan ini Wanto ya bakalan mau mas sama Auliyah ma betul itu Auliyah Auliyah juga gak akan tahu sifat Wanto yang suka main perempuan seperti itu ma iya beruntung mama menyetujui kamu untuk menyamar menjadi OB iya ma iya ma jadi mama sekarang gak berhak lagi untuk memilih-milih calon menantu atau calon pasangan kamu jadi kamu bisa mencari sendiri jodoh kamu yang baik buat kamu sendiri ya makasih ya ma doain Auliyah ya ma biar Auliyah dapat jodoh yang benar-benar sayang sama Auliyah bisa sayang sama mama iya betul itu aduh ternyata akhirnya ketahuan juga ya iya iya